Al-Fatihah 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 Kemudian juga di kalimat lain Yang jelas disini Kita baca secara jelas atau terang Kita berpindah ke huruf selanjutnya Dari huruf Yadhar ini Yaitu huruf A'in Huruf A'in Contohnya bisa kita temukan pada kalimat Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf A'in Kita baca jelas Kemudian lanjutkan dengan huruf A'in Kemudian contoh lain juga kita temukan Di kalimat Tidak kita samarkan Juga tidak kita dengungkan tanwinnya ini Kemudian satu lagi mungkin kita ambil Seperti itu Jadi kita baca secara jelas atau terang Nun mati atau tanwinnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita pindah ke huruf selanjutnya Yaitu huruf H Ya huruf selanjutnya dari huruf Izzhar adalah huruf H Di dalam Al-Quran kita bisa melihatnya pada kalimat Alimun Hakim Alimun Hakim Ya tanwin bertemu dengan huruf H Maka tanwin di sini kita baca jelas Alimun Hakim Kemudian contoh lainnya A'zizun Hakim Sama Ya Dommatain Atau tanwinnya itu kita baca Jelas atau terang Kemudian huruf selanjutnya di huruf Lain Ya dun mati atau tanwin bertemu dengan huruf Lain Contoh pada kalimat Nah disini ada tanwin bertemu dengan huruf Lain Maka tanwin disini kita baca secara jelas Jangan didengungkan Contoh lain Hal min khaliqin ghairullah Hal min khaliqin gh Tanwinnya disini kita baca Kita baca jelas Khaliqin ghairullah Seperti itu Kemudian Di huruf selanjutnya yaitu huruf H Huruf H Nah contoh di huruf H adalah Qawmun khasimun Qawmun khaw Ya disini ada tanwin bertemu dengan huruf H Qawmun khasimun Contoh lain Man khasiyarrahman Man khaw Jangan kita Jangan kita ikhfakkan Atau jangan kita samarkan Atau didengungkan Tidak Namun kita jelaskan Disini ada nun mati Bertemu dengan huruf H Man khasiyarrahman Baik Kita lanjutkan Ke pembahasan selanjutnya Mungkin itu tadi dari Idhar Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Idhram Birunna Idhram Birunna Kita bahasakan idhram ini artinya adalah Yang memasukkan Maksudnya disinilah Memasukkan nun mati Atau tanwin Ke huruf selanjutnya Kita ulangi kembali Idhram birunna Yaitu Memasukkan bunyi nun mati Atau tanwin Ke huruf selanjutnya Ya Idhram birunna Ada beberapa huruf Yaitu Ya Wow Mim Dan nun Maka ketika nun mati Atau tanwin Bertemu dengan huruf-huruf ini Maka Nun mati Atau tanwin Yang kita masukkan ke Huruf-huruf selanjutnya Sebagai contoh Yang pertama kita ambil Di huruf Ya Ya Ayyadriba Ayyadriba Ya Disini kita Kita Masukkan bunyi huruf nun Kedalam Ya Jadi kita baca Ayyadriba Sembari kita mendengungkan Sembari kita mendengungkan Nah Ada catatan ketika Mengidhramkan Atau membaca huruf-huruf idhram Terkhusus Di nun mati Bertemu dengan Ya Dan juga nun mati Bertemu dengan Wow Hati-hati ketika Pengucapannya Jangan terlalu Menekan Ya Jangan terlalu Ditekan Contoh Ayyadriba Ayyadriba Ya Kebanyakan yang kita dapati Ketika Memaca Idhram Berunah ini Ya ini dengan Menekan Atau terburu-buru dalam Memasukkan nun mati Atau tanwinnya ini Kedalam huruf selanjutnya Tidak Namun yang tepat adalah Kita Apa namanya Memasukkan Nun mati Atau tanwin ini Ya Ke huruf selanjutnya Dengan Lembut Ingat Dengan Lembut Bukan Cepat Dan juga Bukan Lambat Namun disini Kita katakan Bahwa Ayyadriba Nun mati Atau tanwinnya Masuk secara Lembut Ya kita ulangi Ayyadriba Itu contoh yang pertama Di huruf ya Ya Kemudian kita Ambil Contoh lain May Ya masih di huruf ya May Ya Amal Nun mati Bertemu dengan ya Maka Kita Masukkan nun matinya ini Kedalam Yaknya May Ya Amal Seperti itu Tayyip Kemudian Kita Berpindah ke huruf selanjutnya Yaitu Huruf Nun Ya sebagaimana yang kita katakan tadi Bahwa Ada beberapa huruf Salah satunya huruf Nun Contoh Kita ambil di Huruf Nun Nah disini Kita Secara sempurna Memasukkan Nun Kedalam nun Selanjutnya Ya Jadi seakan-akan Kita langsung Membaca Nun Yang kedua Seperti itu Jadi kita seakan-akan Langsung membaca Nun yang kedua Karena Nun yang pertama disini Telah kita masukkan ke Nun yang kedua Jadi kita tahan Min Nadirin Min Nadirin Tayyip Kemudian Contoh lain yang bisa kita Ambil Yaitu Syai'in Syai'in Nukur Ya Syai'in Nukur Disini ada Tanwin Ya Kasratain Bertemu dengan Huruf Nun Maka Tanwinnya disini Kita masukkan ke Nunnya Nun yang kedua Kita ulangi Syai'in Nukur Seperti itu Jadi jangan sampai kita Apa namanya Jangan sampai Membaca Tanwin ini Atau Nun sukun ini Secara Jelas Karena disini Bukan Idhar Tapi Idhom Birunnah Kita tahan Dan kita Dengungkan Jangan lupa Kemudian Contoh di huruf Selanjutnya Itu huruf Mim Ya Di huruf Mim Contohnya Adalah Sullatum Minal Awalin Tanwin Atau Dhammatain Bertemu Dengan Huruf Mim Ya Maka Disini Kita langsung Memasukkan Tanwinnya Kedalam Huruf Mim Ya Sullatum Mi Ya Juga Kita harus Menjaga Kestabilan Dalam Hunnah Ini Ya Seperti Sebagaimana Yang kita ketahui Bahwa Hunnah Ya Kita tahan Selama Lebih Kurang Tiga Ketukan Ya Sullatum Mi Sullatum Minal Awalin Tayyip Kemudian Kita ambil Contoh Yang Nunmatinya Ya Contohnya Mim Mal Ja'in Tayyip Mim Ma Ya Disini Ada Nunmati Bertemu Dengan Huruf Mim Maka Nunmatinya Disini Langsung Kita Masukkan Ke Mim Nya Mim Mal Ja'in Ya Inilah Contoh Di huruf Mim Tayyip Kemudian Huruf Terakhir Yaitu Huruf Wow Huruf Wow Jadi Ketika Ada Nunmati Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Wow Maka Kita Langsung Mengidlamkan Nunmati Atau Tanwin Ini Langsung Kita Masukkan Ke Wownya Jangan Kita Baca Dengan Jelas Nah Juga Kita Perhatikan Ada Catatan Untuk Kita Semua Bahwa Ketika Ada Nunmati Ya Kemudian Ada Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Idlam Ini Semisal Huruf Wow Atau Huruf Ya Pada Kata Ad Dunya Misalnya Nah disini Tidak Kita Idlamkan Kenapa Karena Terletak Di dalam Satu Satu Kata Maka Kita Tidak Mengidlamkan Nun Sukun Ini Ke Huruf Ya Jangan Kita Baca Ad Dunya Tidak Kenapa Karena Terletak Dalam Satu Kata Jadi Kita Baca Jelas Nun Nun Sukunnya Disitu Ad Dunya Ad Dunya Juga Di kalimat lain Misalnya Kinwanun Sinwanun Ya Juga Bunyanun Nah Ini Beberapa Beberapa Kalimat Yang Disitu Tidak Kita Idlamkan Karena Nun Matinya Bertemu Dengan Huruf Idlam Itu Dalam Satu Kata Itu Catatan Yang Perlu Kita Ingat Langsung Saja Kita Masuk Ke Contoh Nun Mati Bertemu Dengan Huruf Wow Contohnya Kita Ingatkan Kembali Bahwa Ketika Mengidlamkan Huruf Nun Sukun Atau Tanwin Ke Huruf Wow Atau Huruf Ya Jangan Sekali-kali Kita Membacanya Dengan Menekan Tidak Boleh Ditekan Jangan Terlalu Terburu-buru Tidak Namun Sikap Kita Adalah Memasukkan Tanwin Atau Nun Matinya Ini Dengan Lembut Seperti Itu Kemudian Contoh Lain Juga Kita Bisa Melihat Pada Kalimat I Wajawahum I Wajawahum Dan Tentunya Ya Idagam Ini Ya Hubungannya Dengan Khayshum Atau Huruf Hidung Maka I Wajawah Otomatis Masuk Ke Al-Khayshum Hidung I Wajawahum Taip Ini Mungkin Pembahasan Mengenai Idagam Birunnah Ya Setelah selesai Di Idagam Birunnah Kita lanjutkan Ke Hukum Tajwid Selanjutnya Atau Nunmati Atau Tanwin Selanjutnya Yaitu Di Pembahasan Idagam Bilarunnah Idagam Idagam Bilarunnah Ya Sebelumnya Kita membahas Tentang Idagam Birunnah Kita Memasukkan Huruf Ya Huruf Nunmati Ini Atau Tanwin Ini Kedalam Huruf selanjutnya Dengan Mendengungkan Bedanya Dengan Idagam Bilarunnah Memasukkan Nunmati Atau Tanwin Ke Huruf selanjutnya Tanpa Mendengungkan Jadi Disini Kita tidak Mendengungkannya Sama sekali Cukup Kita Memasukkan Dan langsung Dibaca Huruf selanjutnya Apa saja Hurufnya Ada Dua Huruf Yaitu Huruf Lam Dan Huruf Ro Ingat Membacanya Tidak Didengungkan Ya Perbedaannya Dengan Idagam Bilarunnah Didengungkan Taib Hurufnya Ada Dua Lam Dan Ro Kita Ambil Contoh Huruf Lam Musaddiqal Lima Musaddiqal Lima Sananya Kita Dengungkan Musaddiqal Lima Ini Keliru Yang benar Adalah Musaddiqal Lima Langsung saja Kita masukkan Tanwinnya Kelam Kemudian Langsung Kita Baca Lamnya Tanpa Didengungkan Itu Kemudian Pada huruf Atau kalimat Selanjutnya Ya Tanwin Bertemu dengan Lam Tidak Kita Tahan Huda Huda Muttagin Ini Mungkin Contoh Di Huruf Lam Kita Pindah Ke Huruf Selanjutnya Yaitu Huruf 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 Ra Kita Ambil Contoh Yuskawna Mirrahiqin Makhtum Ya Mirrahiqin Nunmati Bertemu Dengan Ra Jadi Kita Baca Yuskawna Mirrahiqin Makhtum Cukup Kita Masukkan Tanwinnya Kedalam Huruf Ra Tanpa Mendengungkan Kenapa Karena disini Adha Bila Gunnah Bila Gunnah Tidak Kita Tidak Kita Dengungkan Contoh Yang lainnya Khafidatul Rafi'ah Khafidatul Rafi'ah Tanwin Bertemu Dengan Huruf Ra Juga Maka disini Tidak Kita Tidak Kita Dengungkan Langsung Kita Masukkan Dan langsung Kita Baca Huruf Ra Sahabat Keluarga Muslim Yang dirahmati Allah Mungkin Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Ini Kita Telah Membahas Tiga Pembahasan Di Nunmati Atau Tanwin Yang pertama Ada Idhar Yang kedua Ada Idhul Ghambi'gunnah Yang ketiga Ada Idhul Ghambi'la Gunnah InsyaAllah Pada Perkembangan Selanjutnya Kita Akan Membahas Sisa-sisa Dari Nunmati Atau Tanwin Ini Barakallahu Fikum Subhanakallahu Bihamdik Ashadu Alla Ilaha Ila Ant Astaghfir Kautu Bilaik Assalamualaikum Subhanakallahu Subhanakallahu